halo halo semua masak enak yuk kali ini saya membuat sup makaroni jagung yang enak banget markisak Mari kita masak pertama iris-iris kecil ya satu buah wortel cukup biar cantik diirisnya pakai pisau bergerigi kalau tidak ada diiris biasa saja jadinya seperti ini ya banyak juga ya kemudian satu siung bawang putih digeprek dan dicincang lima siung bawang merah diiris-iris tipis setelah itu dicacah bersamaan ya sampai halus lanjut panaskan satu sendok makan margarin masukkan bawang putih dan bawang merah cincang kalau tidak ada margarin bisa diganti dengan satu sendok makan minyak goreng ditumis sampai wangi masukkan wortelnya wortelnya boleh dimasukkan belakangan tapi saya pengen sensasi rasa wortelnya tuh enak gitu ya lalu masukkan 1500 ml air 50 gram makaroni yang sudah dicuci bersih dan satu buah jagung disisir sampai habis saya pakai jagung manis ya kita tutup ya biar makaroninya mengembang dan juga jagungnya empuk di tengah jalan kita tambahkan air lagi supaya makaroninya tidak bantet dididihkan lagi sambil kita siapkan adonan tepung maizena 6 sendok makan dan 300 ml air kita sisihkan dulu lalu kocok lepas 2 butir telur kita buka pancinya aduk sambil dituang kocokkan telur ke dalam panci ya sambil diaduk nah seperti ini hasilnya cantik banget setelah itu lanjut masukkan adonan atau campuran maizena dan air sama ya diputar sambil dimasukkan lalu masukkan air 200 ml agar maizena nya tidak menggumpal lalu diaduk-aduk jadi ini total 2000 ml air ya atau 2 liter air tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula jangan lupa tes rasa saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk lalu biar lebih kuat rasanya tambahkan 2 sendok teh kecap ikan dan 2 sendok teh minyak wijen serta 1 sendok teh bawang putih goreng atau minyak bawang putih udah gini aja diaduk-aduk sebentar agar rasanya menyebar di tes rasa sekali lagi udah mantap banget sup jagung makaroni nya siap disajikan wah ini beneran enak dan hemat tapi mewah teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba